Oke Setelah masuk nominasi lima besar tim penilai dari pusat terjun langsung ke desa Sanetan Kecamatan Sluke pada Sabtu 14 Mei kemarin Selama penilaian yang juga dihadiri Wakil Bupati Rembang Bayu Andrianto Yang juga menjadi kakak Genre Ibu Bupati sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Hasiro Hafid dan Ibu Wakil Bupati Rembang Ketua PIKR Gres Sanita Rini memberikan paparan tentang kegiatan dan program mereka di depan tim juri Sanita mengatakan PIKR Gres sudah diinisiasi sejak 2008 dan mulai di SK-kan tahun 2010 dan 2013 Mereka sudah punya SK di setiap kepengurusan Kegiatannya cukup banyak mulai konseling, pembuatan mading, dan kampanye stop pernikahan di ini Terbentuknya PIKR Gres karena tahun 2006 ada 20 kasus anak menikah di usia 15 hingga 16 tahun di desanya Hal itu menjadi motivasi mereka bersama masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten Membentuk PIKR Gres Salah satu tim penilai dari pusat yang juga menjabatkan subdit pengembangan program Bina Ketahanan Remaja BKKN Dr. Andes Muhammad E. Dimuin menuturkan PIKR Gres akan bersaing dengan 4 provinsi lain di antara Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Kalimantan Timur Kriteria penilaian melihat aspek bagaimana dukungan stakeholder Yang kedua bagaimana aktivitas dan kreativitas remaja dalam melakukan kegiatan ini Terus terang PIKR ini tidak memiliki sumber dana termasuk bagaimana jiwa entrepreneur-nya Diraih PIKR Gres Sanetan Harapannya bisa mendapat hasil yang terbaik Dan bisa menjadi pemacu bagi anak-anak di daerah lain untuk kegiatan serupa Wakil Bupati Rembang berkomitmen untuk meningkatkan penguatan PIKR Instansi terkait dalam hal ini BPM PKB diminta untuk lebih memperhatikan keberadaan anak-anak yang menangani PIKR Hal ini mengingat peran PIKR yang cukup strategis dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan anak-anak remaja Tim Liputan, Cahaya TV